Intro Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku, Syarif Sapata dan itu tadi adalah suasana kota Basel di awal-awal pandemi teman-teman tapi video ini sebenarnya kita bakal ngajak kalian jalan-jalan ke salah satu tempat piknik yang paling bagus menurut aku di Switzerland dan tunggu apa lagi, langsung enjoy aja videonya Ya teman-teman, ini adalah suasana perjalanan kita dari kota Basel menuju lokasi tujuan kita ya dan seperti yang bisa kalian lihat, pemandangannya luar biasa banget, indahnya ini pas aku lagi ngedit video ini aja, menurut aku ini bagus banget sih bahkan di kamera aja keliatan bagus banget dan aslinya juga mirip-mirip seperti ini teman-teman aku disini ngajak keluarga aku, ngajak istriku dan anakku ini video lama ya sebenarnya, jadi ini video setahun lalu kalau gak salah dan Seno masih kecil banget dan serunya di negara Swiss itu akses transportasinya bagus banget teman-teman kenapa? karena aku pakai public transport dan bawa barang banyak juga bawa kereta bayi dan kita bisa akses kemana aja dan akhirnya kita sampai di tujuan pertama kita ini di Brunen teman-teman ini kota kecil yang cantik banget dan mungkin kalian tahu dari salah satu film atau drama Korea yang cukup terkenal dan disini adalah lokasinya aku lupa namanya dan aku yakin tapi kalau kalian melihat yang hobi ngelihat, nonton film atau drama Korea pasti tahu langsung ya gila, 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 gila ya teman-teman, beruntung banget kita dapat suasana cuaca yang bagus banget ya jadi matahari bersinar terang dan kalau matahari bersinar terang itu suasana di Swiss kelihatan bagus banget memang buat kalian yang nyari pemandangan tipikal Swiss ini kota ini cocok banget karena dari danau nya terus rumah-rumah nya itu bener-bener tipikal Swiss banget-banget teman-teman ya ini nama kotanya adalah Ingenbol Ingenbol, sorry Brunen Ingenbol dan ini kurang lebih kotanya ada di daerah sekitar Virwals Terterse atau danau kota Lucern ya danau Lucern bilang ya halo teman-teman saya sekarang lagi ada di depan pelabuhan kita akan naik kapal menuju Flulen dan disitu nanti kita bakal piknik ini tempatnya luar biasa sekali saya gak banyak bisa bicara karena banyak angin disini mungkin saya nanti kasih voice over jadi akan saya ajak kalian jalan-jalan ya lewat pakai kapal ini jadi ini sepacem virtual jalan-jalan buat kalian gimana teman-teman indah banget kan danau nya perjalanan kesini dari kota Basel makan waktu kurang lebih satu setengah jam teman-teman ya jadi kalau dari Basel ke kota Lucern itu makan waktu satu jam dan ke Brunen ini kurang lebih satu setengah jam dan kapal kita akhirnya nyampe teman-teman lihat nih kapalnya bener-bener klasik ya dan dari sini kita bakal ke tujuan akhir kita kota Flulen naik kapal teman-teman dan naik kapal kayak gini itu gak mahal teman-teman ya jadi tiketnya sebenarnya kayak naik tiket public transport biasa gitu gak ada tiket khusus buat kalian untuk naik kapal ini dan yang paling asik di Swiss itu aksesnya itu buat hewan peliharaan buat anjing khususnya buat kereta bayi buat orang tua buat orang naik sepeda itu mudah banget jadi kalian bisa kemana-mana naik public transport sebenarnya di Swiss itu kalian gak butuh mobil loh karena semuanya bisa dicapai pakai public transport nah lihat tuh teman-teman ini mesin kapalnya dan itu kinclong banget kayak dijelat anjing teman-teman kebersihan di Swiss ini memang nomor-nomor satu banget deh menurut aku ya lihat nih kapal public transportnya luar biasa banget bersihnya dan semua itu dicampur dengan pemandangan yang wah udah deh bisa kalian lihat sendiri ini memang salah satu atraksi di kapal ini sih aku suka banget ngeliatin pegerakan motor dari kapal ini karena walaupun lihat tuh tahunnya 1901 tapi terawat banget dan kalian bisa ngeliat kan pantulan sinar mataharinya ini spesial banget kapal ini dan aku sangat rekomendasiin banget kalau kalian mau ke Swiss kalian kunjungi tempat ini dan naik kapal ini disini juga ada restorannya teman-teman jadi kalian bisa makan sambil menikmati pemandangan atau kalian juga bisa keluar kapal dan melihat langsung sambil menghirup udara segar lihat warna airnya teman-teman yang biru turkis banget gini ya pemandangan seperti ini aku gak bosen-bosen ngeliatnya teman-teman walaupun aku udah berapa kali ke danau Virwald tetep aja aku takjub dengan pemandangannya dan kalian bisa bawa sepeda gunung ke kapal ini dan melanjutkan perjalanan kalian nanti pakai sepeda bisa juga ya ini salah satu tour yang aku rekomendasiin banget buat keluarga juga dan pemandangan teman-teman dan pemandangan tebingnya ini bagus banget teman-teman oh ya di daerah Virwald Statersea ini banyak sekali tempat bersejarah yang penting buat Swiss ya wih jernih banget airnya dan di stasiun berikutnya ini ini ada yang namanya dan di sini menurut mitosnya itu adalah ada tempat dimana berdirinya negara Swiss teman-teman tapi kalau aku baca-baca itu sebenarnya mitos sih bukan bukan beneran ada ada event tersebut di situ mungkin dari cerita rakyat gitu ya oh ya di sini itu kalian bisa berenang juga ya kalau kalian mau atau berani gitu tapi pas hari itu airnya pas dingin-dingin ya kayaknya wow pemandangan tebingnya ya wow gila tebingnya cantik banget kalau aku jadi kambing gunung aku maunya tinggal di Swiss sorry teman-teman ini aku pake Huawei gila ini pegangnya pake tangan loh teman-teman stabil banget ini sebenarnya bener-bener awal pandemi karena ini aku baru punya hp ini tuh liat teman-teman ada yang lagi pacaran nih aduh romantis banget pacaran di danau kayak gini ya ini aku pengen nyobain juga ya bukan pacarannya ya tapi naik kapal kayak gitu di danau ini aku sambil ngedit video ini sambil mikir wah aku pengen banget balik lagi kesini sih karena memang bener-bener diingetanku ini indah banget lokasinya liat tuh rumah-rumahnya dan rumputnya kayak apa ya kayak karpet teman-teman emang cantik banget sih daerah fearwald statusnya ini aku aja ambil ngeditin aja terkagum-kagum juga ya sebenernya jadi pengen balik lagi kesana kalau pandemi selesai teman-teman ayo kita jalan-jalan bareng-bareng kesini tapi kalau jalan-jalan bareng sama aku kita pake public transport ya oh iya ini paddling boat gini ini ngetren banget disini ya di swiss ya banyak banget yang olahraga itu kalau gak salah menteri kita eh menteri mantan menteri bu susi juga suka banget aku liat foto-fotonya dia lah sambil paddling-paddling gitu dan kita lanjut lagi perjalanan kita dan danau fearwald statusnya ini banyak dipake juga buat orang yang kalau kalian punya duit kalian punya kapal kalian bisa ya berkapal berlayar di danau ini ya karena danaunya besar banget teman-teman fearwald statusnya ya memang gak ada duanya sih menurut aku ya jadi naik kapal ini murah tiketnya pemandangannya kelas 1 pemandangannya luar biasa sekali saya gak tau apakah suara saya kedengeran disini yang naik kapal begini paling suka saya biasanya mutah mutah karena berombak gitu ya kalau di laut tapi kalau di danau tuh nyaman sekali sih karena gak berombak pemandangannya kemudian 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 akhirnya kita sampai teman-teman di kota Flulen dan dari sini kita bakal jalan kaki menuju lokasi piknik kita ya wow akhirnya kita nyampe di tujuan akhir kita dan udah nggak banyak angin juga teman-teman ini kapal uap beneran ya ya kota Flulen ini juga ada stasiun keretanya jadi sebenarnya kalian bisa naik kereta ya tapi tentunya naik kapal jauh lebih indah teman-teman lihat teman-teman indah sekali ada bebek kapal disana wah ini danau nya wuhh gila deh pokoknya terus di belakangnya bukit-bukit wow ada bebek berkeliaran surga dunia banget ya teman-teman kita sudah berada di Flulen Flulen dan danau nya tadi udah lihat kan luar biasa sekali dan sekarang kita lagi mencari tempat piknik supaya bisa makan siang dengan santai oke sekarang kurang lebih jam 12 siang tadi kita berangkat cukup pagi dari Basel jadi lumayan jauh juga ya dan kita beruntung sekali dapat cuaca yang bagus seperti biasa kalau nggak nggak di videoin ya pasti cuacanya bagus ya 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 tuh pemandangannya wow sekali kan jadi banyak sekali tujuan-tujuannya yang bisa kita nah oke jadi disini bisa kita lihat kan mau kemana ada di udah ada arahnya semua ya dan sedikit sedikit informasi tentang daerah sini jadi enaknya tempat-tempat eh tempat-tempat piknik disini tuh udah lengkap infrastrukturnya ya dan kita jadi tahu apa itu ya temen-temen jadi tempat wisata disini tuh biasanya infrastrukturnya udah bagus dan banyak informasi-informasi yang dikasih ya jadi ada kayak flora faunanya apa aja disini terus penunjuk arah jalan kemana kalau misalnya kita mau pulang ke stasiun itu lengkap gitu jadi nyaman sih buat piknik, weekend wow susah megang HPnya ya temen-temen buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi seandainya aku ada video-video berikutnya yang gak kalah menariknya ya lihat tempatnya nih sebenernya ini tempat pemandian tapi kosong teman-teman lihat ya lihat ya itu apa sebenernya wow keren oke kita udah sampai di tempat piknik kita lihat nih jadi udah ada kayak bangku-bangku kayunya gini sama tempat duduk dari batu dan di depan kita ada buat ngegrill temen-temen tuh untung kita udah dapet tempatnya ya gak ada orang lain ada sih ada ibu-ibu lagi piknik juga sendirian orang disini biasa emang sendirian begini ya udah tua juga masih suka piknik jalan-jalan wah bagus sekali bagus sekali suasananya dan itu kota apa ya wow pake huawei power nih sik banget bisa teropong-teropong begini oh itu bangunan apa ya kita lihat wow gereja paling enak disini duduk-duduk sambil menikmati pemandangan ya atau sambil nge-vlog ya di tengah hutan pun jembatannya indah ya tuh airnya waduh biru gila eh bukan biru sih turkish 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 eh gak ngerti gua nyebutnya waduh temen-temen lihat tuh pemandangannya ih terus airnya tuh loh aduh 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 gila ya ini super gila sih ini waduh 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 gila tuh eh wow 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 hmm lihat tuh aduh aduh airnya biru biru airnya wow temen-temen baterai ku udah mau habis kayaknya kalo gak sempet ya hentiin disini ya nanti kita piknik abis ini tapi kurang lebih begini pemandangannya sambil ku ajak jalan-jalan kalian masih ada 30% sih ya temen-temen ini tempat piknik banyak sekali anak-anak disini ada tempat bermainnya ada tempat ngegrillnya gila gila ku gila 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 tempat piknik tempat piknik kita banyak bebeknya selamat menikmati kita udah mulai bikin bikin api wow hey okay selamat menikmati ya itu tadi teman-teman perjalanan kita ke kota Flulen dan sekali lagi ini rekomendasi banget aku ya buat kalian yang mau ke Swiss untuk pergi ke tempat ini semoga pandemi segera berakhir dan kalian bisa jalan-jalan bareng aku di guide santai dan tunggu aja pengumumannya jadi sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, terima kasih